Vaksin Corona, COVID-19, rencananya tiba di Indonesia bulan depan. Ada 6,6 juta dosis vaksin COVID-19 yang disebut tiba pada November 2020. Kami merangkum perbedaan ketiga vaksin COVID-19 yang disebut tersedia pada bulan November di Indonesia. Mulai dari harga, ketersediaan dosis, dan penjelasan masing-masing vaksin COVID-19. Pertama, Sinovac. Perusahaan bioteknologi asal Cina, Sinovac, mengembangkan vaksin corona dengan metode inaktivasi. Inaktivasi adalah metode pembuatan vaksin dengan menggunakan versi tidak aktif dari jenis virus atau bakteri penyebab penyakit tertentu. Vaksin corona Sinovac mulai melakukan uji klinis fase 3 di Indonesia pada 11 Agustus lalu di Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan uji klinis fase 3 kandidat vaksin COVID-19 dari Cina terus dikebut oleh peneliti dari Universitas Pajajaran dan Biopharma. Harga vaksin Sinovac antara 10 sampai dengan 20 USD, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto dalam acara sarasihan virtual 100 ekonomi yang ditayangkan langsung CNBC Indonesia pada selasa 15 September 2020. Harga perkiraan vaksin corona Sinovac yaitu Rp148.000 hingga Rp296.000. Dosis yang disiapkan yaitu Rp3.000.000.000 dosis vaksin hingga akhir Desember 2020 dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin pada minggu pertama bulan November dan 1,5 juta dosis vaksin lagi pada minggu pertama Desember 2020. Kedua, Sinopharm Vaksin Sinopharm ini memanfaatkan virus corona yang sudah dilembahkan atau sering disebut dengan inactivated vaksin. Kandidat vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenisitas dan keamanan yang sangat bagus. Ketua China National Pharmaceutical Group atau Sinopharm, Liu Jingzhen, mengatakan kandidat vaksin ini telah melewati uji klinis fase 1 dan fase 2 pada 12 April 2020 lalu. Berdasarkan dua fase uji klinis yang dilakukan, vaksin ini tidak menunjukkan adanya dampak yang buruk pada manusia. Vaksin ini tidak akan dikenakan harga terlalu tinggi. Diperkirakan akan menghabiskan biaya beberapa ratus yuan untuk satu suntikan dan untuk dua suntikan biayanya kurang dari seribu yuan. Direktur Sinopharm, Liu Jingzhen, kepada surat kabar Guangming, Daidi. Harga perkiraan vaksin Corona Sinopharm yaitu 2,1 juta rupiah untuk dua kali suntik. Dosis yang disiapkan yaitu 15 juta dosis vaksin tahun ini, 5 juta dosis diantaranya mulai datang pada bulan November 2020. Ketiga, CanSino. CanSino Biologic Inc. merupakan perusahaan biofarmasi spesialis vaksin di China. Mengembangkan kandidat vaksin Corona bernama AD5-NCoV bersama tim yang dipimpin pakar penyakit melar dari militer Cina, Chen Wei. Vaksin AD5-NCoV merupakan vaksin hasil rekayasa genetika dengan adenovirus tipe 5, kritikasi sebagai faktor untuk mengekspresikan protein SARS-CoV-2. Sebelumnya, dari hasil studi hewan praklinis AD5-NCoV menunjukkan hasil yang bisa menginduksi respon imun yang kuat pada hewan saat uji coba. Uji klinis vaksin CanSino dilakukan di Arab Saudi yang melibatkan setidaknya 5.000 sukarelawan yang berada di negara tersebut. Dosis yang disiapkan yaitu 100.000 vaksin pada bulan November 2020 dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021. Sementara pengembang vaksin hingga saat ini belum mengungkapkan berapa kisaran harga vaksin per dosisnya. Staff Ahli Menteri Kesehatan Alexander Kaliaga Ginting menegaskan, suntik vaksin COVID-19 akan dimulai secara bertahap pada Desember mendatang. Desember suntik vaksin akan dilakukan secara bertahap, ujarnya. Alex menjelaskan, saat ini pemerintah pusat bersama daerah masih membahas tahapan yang akan dilalui berupa persiapan teknis, logistik, dan komunikasi untuk vaksinasi pada Desember. Proses vaksinasi ini juga harus mempertimbangkan kriteria orang yang akan disuntik serta tingkat penularan di suatu daerah. Jadi kan untuk persiapan tindakan suntik vaksin banyak yang harus dilihat, ada kriteria inklusi sampai eksklusi. Kalau dia lagi demam ya ditunda, kalau daerah tingkat penularannya tinggi ya dikonsolidasi dulu. Kalau ada bencana, kita konsolidasikan dulu. Itu harus diperhatikan, katanya. Pemberian vaksin rencananya akan diprioritaskan untuk tenaga medis, para medis yang melakukan contact tracking, aparat penegak hukum, tenaga pendidik, aparat turun sipil negara atau ASN, hingga lembaga legislatif. Sebelumnya, program vaksinasi COVID-19 diklaim akan dimulai pada November mendatang. Pengadaan vaksin akan didatangkan dari tiga perusahaan China, yakni Kansaino Biologic Inc., Sinovac Biotech ITD, dan Sinofarm. Menteri Kesehatan Terawan, Agus Putranto, mengatakan ketiganya akan didistribusikan melalui PT Biopharma. Diharapkan, dalam waktu dekat, Biopharma dapat memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya. Pada November, kandidat vaksin yang akan masuk ke Indonesia adalah Kansaino dengan 100 ribu vaksin dan sekitar 15-20 juta untuk 2021. Kemudian, Sinovac yang menyanggupi 15 juta dosis vaksin tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dosis direncanakan datang pada November 2020. Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020. Rinciannya, pada minggu pertama November, 1,5 juta dosis vaksin dan 1,5 juta dosis vaksin selanjutnya akan diberikan pada minggu pertama Desember. Ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk BORC. Sedangkan untuk 2021, Kansaino mengusahakan penyediaan 20 juta single dos, Sinovac 50 juta dual dos, dan Sinovac 125 juta dual dos. Single dos artinya 1 orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksinasi. Sementara dual dos, dibutuhkan 2 kali vaksinasi untuk 1 orang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.